Al-Fatihah 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 hamid as-sa'idi r.a anhu istagmala nabiya s.a.w. rojulan minal az dahulu nabi s.a.w. pernah memperkerjakan atau pernah menugaskan seorang laki-laki dari bani azdi dari bani azad yuqallu lahu ibnul ladbiyah ibnul ladbiyah dia dikenal dengan nama ibnul ladbiyah jadi petugas yang ditugas kalau nabi s.a.w. ini namanya ibnul ladbiyah ala s.a.w. apa tugasnya? tugasnya adalah mengumpulkan zakat dia bertugas untuk mengumpulkan zakat setelah dia menaikkan tugasnya dia kembali lalu mengatakan ini untuk kalian ini harta zakat yang dia kumpulkan wahada'uh dia li wahada'uh dia ilayya dan ini adalah barang yang dihadiahkan kepadaku jadi dia mendapatkan hadiah dari tugasnya tadi ada orang yang memberikan hadiah bagi dia karena melaksanakan tugasnya tadi kalau bahasa kita apa sekarang? gratifikasi sesuatu yang didapatkan oleh seseorang karena jabatannya karena dia menyabat suatu tugas karena dia memiliki suatu kewenangan lalu orang-orang memberikan hadiah kepada dia bahasa kita sekarang gratifikasi karena ini kan tidak boleh ya kalau seorang itu dapat gratifikasi menurut syariat Islam dia harus laporkan dia harus laporkan kepada negara tidak boleh kemudian dia masukkan ke kantongnya anda tidak mendapatkan itu ya melainkan karena jabatan yang anda emban karena jabatan yang anda emban kalau misalnya dapat gratifikasi harus lapor jangan kemudian langsung diambil maka orang ini mengatakan yaudah ini zakatnya saya berikan kepada kalian hadiahnya buat saya maka Nabi SAW berdiri di atas mimbar kemudian beliau memuji Allah dan meninggikan Allah SWT kemudian mengatakan lalu Nabi SAW berbicara depan umum beliau mengatakan sesungguhnya aku telah mempekerjakan seseorang kemudian dia mengatakan ini haknya kalian adapun ini adalah hadiah untukku ya artinya apa ya sudah ini hadiah buat saya karena saya telah melakukan tugas saya ambil hadiah ini apakah kalau dia duduk apakah kalau dia duduk di rumah bapaknya atau di rumah ibunya artinya dia tidak punya jabatan dia tidak diberi kewenangan dan tanggung jawab dari Nabi SAW apakah kalau dia jujur akan datang hadiah ini bagi dia artinya apakah kalau dia tidak diberi kewenangan tidak diberi tugas akan ada orang yang menghadiahkan ini jawabannya tentu tidak orang memberikan hadiah tersebut karena dia memiliki kewenangan makanya demikian tidak boleh dia ambil harusnya dia berikan kembalikan ke Baitul Mal ya tidak boleh kemudian dia mengambil sesuatu yang diberikan orang karena jabatan yang dia dia miliki lalu Nabi SAW bersabda wallahi la yakhudu ahadun minkum syai'an bi goyri hakin illa lakiallaha yahmiluhu yaumal qiyamah wallahi demi Allah tidaklah salah seorang diantara kalian mengambil sesuatu yang bukan haknya perhatikan ini kaum muslim orang mengambil sesuatu yang bukan haknya dia sudah diberikan gaji oleh negara kemudian karena jabatannya dia dapat hadiah dapat banyak bingkisan dari orang lain yang padahal dia tidak berhak untuk mendapatkannya illa lakiallaha yahmiluhu yaumal qiyamah melainkan dia akan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan dia bawa barang yang dia dapatkan tadi barang yang dia gelapkan tadi pada hari kiamat falaa'rifanna rojulan minkum lakiallaha yahmilu ba'iran lahu rugha maka sungguh aku akan mengenali seseorang diantara kalian yang bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan menggotong unta yang meleguh unta dengan suaranya dia bawa dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala harta yang dia gelapkan dia bawa kehadapan Allah subhanahu wa ta'ala aw bakaratan laha huar demikian juga sapi dia bawa sapinya sapi yang dia gelapkan ya sapinya meleguh sama seperti unta tadi aw syatan tayar demikian juga kambing yang mengembi semuanya akan dia bawa ya apa yang dia gelapkan akan dibawa dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Nabi alaihissalatu wassalam mengangkat tangannya kemudian mengatakan ya Allah ya bukankah aku telah menyampaikannya ya jadi Nabi alaihissalatu wassalam ya apa menegaskan bahwa beliau telah menyampaikan permasalahan ini ya tidak boleh kemudian seseorang mengambil apa yang bukan merupakan haknya ya mengambil sebuah hadiah yang diberikan ya atau sebuah barang yang diberikan karena jabatan yang dia dia emban baik ini dari pertama yang dibawakan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimah wa ta'ala baik kemudian saudara ku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala seseorang menggelapkan wadimah ya atau menggelapkan harta rampasan perang menggelapkan apa yang merupakan hak baytul mal ya atau menggelapkan zakat maka perbuatannya ini bisa menghalangi dia untuk masuk ke dalam syurga bahkan lebih daripada itu ya seseorang yang dia berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dia terhalang mendapatkan keutamaan syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala karena penggelapan yang dia lakukan ya seperti beberapa kisah yang terjadi di masa Rasul s.a.w. ada sebuah kisah yang dibawakan oleh Al-Imam ad-Lahabi rahimah wa ta'ala dalam bab ini kisah yang dituturkan oleh Abu Hurairah r.a.w. betapa seseorang ya terhalang dari mendapatkan kemuliaan mati syahid karena ternyata ada perkara yang dia gelapkan dan ternyata yang dia gelapkan ini ma'asyol muslimin bukanlah suatu perkara yang berharga bukan suatu perkara yang mahal tapi suatu perkara yang remeh ya perkara yang kurang berharga tapi yang namanya penggelapan ya ini bisa menyebabkan seseorang terhalang dari mendapatkan kemuliaan mati syahid luar biasa padahal barangnya bukan barang yang mewah bukan barang yang berharga bukan barang yang remeh dituturkan oleh Abu Hurairah dalam hadis yang dibaikan oleh Al-Bukhari dan muslim beliau mengatakan kami keluar bersama Rasul menuju khaybar ketika itu tidaklah kami mendapatkan gonimah berupa emas demikian juga kami tidak mendapatkan gonimah berupa perak khaybar wanimah al-mata awat to'am washiab ketika itu rampasan perang yang kami dapatkan hanyalah peralatan rumah tangga demikian juga makanan dan pakaian pakaian jadi ini yang didapatkan dari penduduk khaybar rampasan perang dari orang-orang Yahudi khaybar khaybar ini tempatnya orang-orang Yahudi diperangkan oleh Rasulullah kemudian gonimah yang didapatkan atau rampasan perang yang didapatkan itu hanya berupa makanan kemudian pakaian dan perabot-perabot rumah tangga kemudian kami pun berangkat menuju sebuah lembah dan ketika itu bersama Rasulullah ada seorang budak di Nabi diberi budak budak ini merupakan hadiah yang diberikan kepada Rasul s.a.w. oleh seseorang dari judam nama budaknya itu adalah Rifah bin Zaid Rifah bin Zaid Maka ketika kami singgah di suatu lembah kami singgah di suatu lembah Maka hambanya Rasulullah Budaknya Rasulullah yang bernama Rifah bin Zaid tadi beliau merawat kendaraannya Nabi s.a.w. memberikan dia makan membuat mengistirahatkan kendaraannya beliau Maka kemudian budaknya Rasul s.a.w. ini dipanah yang menyebabkan dia menemui ajalnya jadi ada panah yang melesat mengenai budaknya Rasul s.a.w. lalu dia pun meninggal dunia Maka kami katakan Amat menyenangkan keadaannya wahai Rasulullah dia telah mendapatkan syahadah mati syahid kemudian Nabi s.a.w. mengatakan sekali-kali tidak ini dalil yang menunjukkan kita gak boleh mempunis seorang itu mati syahid si fulan syahid fulan syahid syahid fulan syahid fulan gak boleh buktinya apa ini ada orang yang di mata manusia di mata manusia dia kelihatan mati syahid tapi ternyata ada sebuah perbuatan dosa yang dia lakukan sehingga dia terhalang dari keutamaan mendapatkan mati syahid kala kata Nabi s.a.w. sekali-kali tidak sesungguhnya demi Allah yang jiwa Muhammad ini berada di tangannya kain tenun yang dia ambil kain tenun yang dia gelapkan ini justru membakarnya dengan api neraka jadi ternyata budaknya Rasul s.a.w. ini menggelapkan sepotong kain hanya sepotong kain saja sepotong kain tenunan dia gelapkan harganya gak seberapa tapi lihat ketika orang-orang mengira dia mati syahid ketika orang-orang mengira dia mendapatkan syahadah ternyata kata Nabi s.a.w. justru dia dibakar di dalam api neraka karena kain tenun yang telah dia gelapkan akhodha minal gona'im yaumah khaybar lam tusibahal makasim kain tenun itu dia ambil dari harta rampasan perang khaybar yang itu bukan merupakan bagiannya ya karena gona'imah kalau dibagikan ya itu menjadi hak dia misalnya kamu dapatnya ini kamu jatahnya ini kamu jatahnya ini ini belum dibagikan diambil sendiri itu bukan merupakan hak dia maka kata Nabi s.a.w. dia dibakar dalam api neraka karena apa? karena kain tenun yang dia ambil tadi maka orang-orang pun merasa ketakutan ternyata bukan hanya Rifah bin Zaid saja yang telah mengambil harta rampasan perang secara ilegal melakukan penggelapan ternyata ada juga sampai kemudian maka kemudian ada seseorang mengembalikan satu tali sandal atau dua tali sandal maka kata Nabi s.a.w. ini merupakan kalau tidak dikembalikan maksudnya kalau ini tidak dikembalikan tidak diserahkan kembali maka ini merupakan tali sandal dari api neraka akan menjadi tali sandal dari api neraka Nabi s.a.w. hati-hati bahkan harta yang digelapkan ini bukan harta yang bukan suatu harta yang yang berharga cuma apa cuma tali sandal saja tapi apa yang terjadi apa yang terjadi di sini yang terjadi adalah dia diadab oleh Allah s.w.t dan juga Rifat bin Zaid yang dia gelapkan hanya sepotong kain tenun sepotong kain saja menyebabkan dia diadab oleh Allah s.w.t maka hati-hati menggelapkan sesuatu yang bukan merupakan hak kita ini dosa besar orang yang secara zahir dia layak untuk mendapatkan syahadah dihukumi mati syahid terhalang dari mendapatkan kemuliaan tersebut karena harta yang dia gelapkan diadab oleh Rasulullah s.a.w. dan Abu Bakr dan Umar membakar harta orang yang melakukan penggelapan harta orang yang melakukan gulul itu dibakar oleh Nabi s.a.w. dan mereka memukulnya memukulnya ini bisa artinya memukul bisa juga artinya dipenggal kepalanya karena dia telah melakukan penggelapan ya waqala Abdullah bin Amr karena kemudian beliau menyampaikan sebuah kisah lagi ada kisah lagi jadi Nabi s.a.w. ternyata kasus penggelapan ini terjadi beberapa kali di masa beliau berkata Abdullah bin Amr karena ala taqali Rasulullah s.a.w. rojulun yuqalulahu karkah ya karkaroh karkaroh dulu di masa Nabi s.a.w. ada seseorang yang ditugasi untuk membawa barang-barangnya Rasul s.a.w. jadi ada orang yang memang dia bertugas untuk ya membawa barang-barangnya Rasul s.a.w. membawa barang-barangnya Rasul s.a.w. ya kemudian dia dikenal dengan nama karkaroh ya namanya karkaroh kemudian karkaroh ini meninggal dunia laki-laki ini berada di dalam neraka ini juga menyebabkan terkejut ya para sahabat tiba-tiba Nabi mengatakan bahwa orang ini berada di dalam api neraka maka mereka pun pergi untuk memeriksa ya memeriksa apa yang terjadi pada karkaroh ini maka didapati ya ada sebuah pakaian yang dia dia gelapkan atau dia ambil dari rampas satu perang hanya selebar pakaian saja ya sebuah sebuah abaya dia ambil kemudian dia gelapkan ya saya tahu apa kata Nabi SAW dia dimasukkan ke dalam api neraka hanya karena selebar pakaian saja dan untuk pembahasan ini pembahasan tentang orang-orang yang menggelapkan harta ini banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan tentangnya dan akan datang insyaallah pada bab kezoliman ini setelah bab ini akan kita bahas tentang bab kezoliman ya jadi ini termasuk kezoliman ya orang menyembunyikan harta rampasan perang atau menggelapkan harta rampasan perang atau harta milik bayi tulmal kaum muslimin ya atau harta zakat dan kezoliman ini ada tiga bentuknya ahaduha aklul mali bil batil bentuk yang pertama memakan harta dengan cara yang batil wa thaniha zulmul ibad bil qotli wal dorbi wal kasri wal jirah atau wal jarah ya Alhamdulillah Alhamdulillah baik kemudian bentuk yang kedua yaitu mendolimi hamba dengan cara membunuh memukul ya mematahkan atau melukai ya ini bentuk kezoliman yang kedua jadi yang pertama itu memakan harta bentuknya kezoliman kepada sesama dengan cara memakan harta yang kedua dengan cara melukai ya main fisik memukul membunuh mematahkan melukai ya ini bentuk yang kedua wa thaniha zulmul ibad bisyadmi wal la'ni wasabbi wal qodaf yang ketiga adalah kezoliman mendolimi sesama hamba dengan mencela melaknat mencacimaki dan menfitnah ya ini semua merupakan kezoliman jadi hati-hati orang-orang yang melakukan kedoliman tiga macam kedoliman ini dia terancam ya akan menjadi orang yang bangkrut nanti di akhirat baik itu dia menzolimi saudaranya dengan mengambil hartanya atau menjatuhkan kehormatannya atau dia menyakiti saudaranya dengan pukulan ya apapun bentuknya maka bisa jadi ini akan menyebabkan dia menjadi orang yang bangkrut ya kalau dia punya amalan yang demikian luar biasa tapi dia melakukan kezoliman kepada sesama maka akan diambil ya pahala dari amalan-amalan tersebut kemudian dibagi-bagikan kepada orang yang dia zolimi na'udzubillah dan nabi sallallahu alaihi wassalam pernah berkhutbah di hadapan manusia di mina beliau menegaskan sesungguhnya darah kalian darah kalian kemudian harta kalian dan kehormatan kalian ini haram untuk dilanggar gak boleh seseorang menumpahkan darah saudaranya tanpa hak gak boleh bagi dia untuk mengambil harta saudaranya tanpa hak gak boleh dia menjatuhkan kehormatan saudaranya tanpa hak haram hukumnya kehormati yaumikum hadah seperti ke keharaman hari ini fisyahrikum hadah seperti keharaman bulan kalian ini yang beliau berkhutbah di bulan dulhijjah ya ini termasuk bulan haram maksud bulan haram artinya perbuatan dosa yang dilakukan pada bulan-bulan tersebut ya ini berlipat ganda atau menjadi lebih berat hukumannya dari perbuatan dosa yang dilakukan di luar bulan-bulan haram ya jadi kehormatan bulan haram ini lebih besar ya dia memiliki kehormatan jangan sampai kemudian seseorang melakukan perbuatan dosa di bulan-bulan haram tersebut maka dilipat ganda oleh Allah subhanahu wa ta'ala demikian juga seperti keharaman negeri ini beliau berada di kota Makkah Makkah termasuk dua negeri haram negeri haramain dua negeri haram apa maksud dua negeri haram artinya kejahatan atau perbuatan dosa yang dilakukan oleh kedua negeri tadi ini Makkah dan Madinah ini berbeda dosanya dosanya lebih besar daripada dosa yang dibuat di luar kota Makkah dan kota Madinah ini makna biladul haram ya artinya negara apa kota yang dimuliakan ya yang apabila seseorang melakukan perbuatan dosa di tempat tersebut ya perbuatan dosanya akan dilipat gandakan syahid dari apa hadis ini bahwa Nabi s.a.w. menggariskan harta seseorang itu tidak boleh diambil secara volim ya hukumnya haram hukumnya haram kemudian bagaimana kalau ada orang yang mengatakan oh gak apa-apa saya mengambil harta menggelapkan harta misalnya kita bahasakan apa saya korupsi saya melakukan korupsi saya mengambil harta yang bukan hak saya harta milik orang banyak tapi dari harta tersebut sebagainya saya sodakohkan ya saya sodakohkan memang saya mengambil harta harta ilegal saya menggelapkan harta tapi ini nanti akan saya sodakohkan bukankah yang namanya kebaikan itu akan menghilangkan keburukan ya kalau saya sodakohkan tentu keburukan dari perbuatan yang saya lakukan tadi penggelapan tadi akan hilang ya mungkin ada sebagian orang melakukan seperti itu ya bukan ada yang pernah cerama itu wes gak popo wes tidak apa-apa ya tidak apa-apa ambil aja yang penting apa jangan lupa sodakohnya ya gak apa-apa riba yang penting sodakoh ya ada ada saya pernah baca ulasan ya acara halal bihalal atau acara buka puasa bersama di suatu bank konvensional ya penceramahnya mengatakan ini gak apa-apa riba yang penting banyak sodakoh ini gak boleh ya ya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha baik tidaklah menerima kecuali yang baik-baik inna allaha tayyibun layak balu illa tayyiba Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja ya jadi kalau harta dari harta yang haram kemudian dia sodakoh kan ini gak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala jangan kemudian anda beralasan yaudah yang penting apa yang penting banyak-perbanyak sodakoh yang penting perbanyak sodakoh gak boleh ya Allah itu maha baik tidaklah menerima dari hambanya melainkan yang baik-baik saja kemudian dari lainnya kata beliau disini waqala sallallahu alaihi wasallam la yakbalullahu solatan bigoyri tohur wala sodakotan min gulul tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala itu menerima solat tanpa bersuci seorang berada dalam keadaan hadas kemudian dia langsung solat ini gak diterima tidak diterima solatnya tanpa dia bersuci terlebih dahulu wala sodakotan min gulul demikian juga ya dia tidak tidaklah Allah menerima sodakoh dari harta gulul ya mengelapkan mengelapkan apa wanimah mengelapkan harta rampasan perang atau mengelapkan harta milik bayi tulmal demikian juga mengelapkan harta zakat ya maka kalau dia bersodakoh Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerimanya bahkan lebih daripada itu ya Nabi s.a.w. tidak mau menyolatkan orang yang mengelapkan harta rampasan perang kalau bahasa kita sekarang korupsi ya Nabi s.a.w. tidak mau menyolatkan orang yang melakukan korupsi jadi kalau kemarin itu sempat dibahas oleh para ulama apakah pelaku korupsi ini tidak disolatkan makanya demikian bukan berarti dia kafir tapi apa dia telah melakukan suatu perbuatan dosa sampai Nabi s.a.w. tidak mau untuk menyolatkannya jangan diartikan bahwa dia kafir yang lain boleh menyolatkan tapi Nabi s.a.w. tidak mau untuk menyolatkannya sebagai hukuman bagi dia dan peringatan bagi yang lainnya peringatan bagi yang lainnya waqala Zaid ibn Khalid al-Juhani inna rojulan gholla fi ghuswati khaybar Zaid ibn Khalid al-Juhani mengatakan ada seseorang yang melakukan gulul melakukan penggelapan pada perang khaybar maka Nabi s.a.w. tidak berkenan untuk menyolatkannya beliau tidak mau menyolatkan jenazah laki-laki tersebut dan beliau mengatakan sesuguhnya teman kalian ini dia telah melakukan penggelapan di jalan Allah s.w.t jadi penggelapannya lebih parah bukan berjihad visabilillah tapi melakukan penggelapan visabilillah makanya orang yang korupsi jalan misalnya korupsi pembangunan jalan dengan orang yang korupsi proyek pengadaan Al-Quran ya ini tentu berbeda dosanya ya yang satu korupsinya ya korupsi tetap korupsi yang satu korupsi tapi visabilillah yang harusnya itu dilakukan di jalan Allah s.w.t ya jalan Allah yang harus yang dimuliakan upaya kebaikan tapi justru dia korupsi maka ini lebih parah ya atau yang dia korupsi dana haji misalnya dana talangan haji maka ini lebih lebih parah ya Nabi s.w.t mengatakan inna sahibakum gholla fisabilillah sesungguhnya teman kalian ini telah melakukan penggelapan di jalan Allah s.w.t ternyata setelah diperiksa apa yang dia gelapkan ini bukan barang besar tapi Nabi s.w.t tidak mau untuk menyolatkannya padahal barang yang dia korupsi barang yang dia ambil barang yang dia gelapkan ternyata perkara yang sangat sepilih tapi tetap tidak mau Nabi s.w.t apa yang dia ambil kemudian dilanjutkan oleh Zaid bin Khalid al-Juhani fafatashna mata'ahu fawajatna fihi ya horozan ma'yusawi dirhamain maka kami kemudian mengecek ya barang-barang yang dimilikinya maka kemudian kami dapati ya diantara barang-barang tersebut ada manik-manik yang seharga atau yang setara dengan dua dirham manik-manik saja ada manik-manik setara dua dirham bukan suatu hal yang sangat berharga yang sangat mahal tidak manik-manik seharga dua dirham tapi menyebabkan Nabi s.w.t tidak mau menyolatkannya tidak mau menyolatkannya ya horozahu abu daud wa nasai hadisnya dikeluarkan oleh al-imam abu daud dan an-nasai lihat Nabi s.w.t tidak mau menyolatkan orang yang melakukan penggelapan ya tidak mau menyolatkan orang yang melakukan penggelapan padahal apa yang dia gelapkan bukan suatu perkara yang besar dia gak nilap dana sekian ribu dinar sekian ribu dirham tidak cuma manik-manik seharga dua dirham dua keping koin perak dua keping perak saja dua keping perak saja yang dia gelapkan barang senilai dua keping perak tapi Nabi s.w.t tidak mau untuk menyolatkannya maka hati-hati sama seperti tadi ya kalau misalnya yang dia korupsi itu hanya dua tali sendal orang zaman dulu kalau pakai sendal ada talinya dua tali sendal ini dia korupsi maka apa namanya dia akan dibakar di dalam api neraka karena korupsi yang dilakukan maka bagaimana dengan perkara yang jauh lebih besar daripada itu dana asuransi misalnya miliaran terlibunan yang dia korupsi padahal dana ini adalah dana milik rakyat dia ambil dia masukkan ke kantong ya tentu ini lebih parah apalagi yang di korupsi itu dana yang berhubungan dengan agama seperti tadi yang di korupsi dana talangan haji atau yang di korupsi adalah proyek pengadaan Al-Quran maka tentu ini lebih parah lagi nah orang ini dia hanya apa mengambil manik-manik senilai dua keping perak ya tapi Nabi SAW tidak mau untuk menyelatkannya kemudian disini Al-Imam Azza menutup pembahasan tentang Al-Ghulul dengan ucapannya Imam Ahmad berkata berkata Al-Imam Ahmad berkata Al-Imam Ahmad Imam Ahmad ya sebagaimana yang kita ketahui beliau adalah salah satu Imam Madhab Imam Ahmad bin Hanbal Imamnya Madhab Hanbali dan beliau adalah seorang ahli hadith beliau memiliki koleksi hadith sekian ratus ribu hadith ya menunjukkan keluasan wawasan beliau tentang hadith Nabi SAW maka kemudian beliau mengatakan kami tidak mengetahui bahwa Nabi SAW meninggalkan solat yang dimaksud adalah solat jenazah jadi sepanjang yang kami ketahui kata Imam Ahmad sesuai dengan penelitian kami dari hadith beliau kami tidak mendapati Nabi SAW itu ya enggan untuk menyelatkan jenazah seseorang kecuali ya kepada orang yang melakukan gulul ini menggelapkan harta dan juga orang yang membunuh diri orang yang bunuh diri jadi ini dua golongan manusia yang tidak mau Nabi SAW menyelatkannya ya Imam Ahmad yang meneliti hadith Nabi SAW semuanya diteriti oleh beliau ya tidaklah beliau dapati Nabi SAW ini menolak untuk menyelatkan jenazah kecuali dari dua golongan manusia yang pertama siapa Al-Qol orang yang melakukan gulul ini orang yang melakukan penggelapan Nabi SAW tidak mau menyelatkannya seperti yang kita sebutkan tadi apa namanya Nabi SAW min salati alih Nabi SAW enggan untuk menyelatkan jenazahnya tidak mau beliau menyelatkan jenazahnya yang kemudian yang kedua Waqati Waqati linafsih ya orang yang bunuh diri ini juga tidak mau Nabi SAW menyelatkannya ya ini bukan suatu perkara yang sepele kita lihat tadi orang kehilangan kemuliaan berjahat di jalan Allah kehilangan kemuliaan mendapatkan gelar syahid karena apa karena melakukan penggelapan demikian juga Nabi tidak mau menyelatkannya dan nanti dia akan dihukum dengan membawa barang yang dia gelapkan baik Wallahu ta'ala a'lam bisawab ya sudah cukupan sampai disini insyaallah pada temannya akan datang kita akan masuk ke pembahasan dosa besar yang ke-20 yaitu kedoliman dengan mengambil harta manusia secara batil ini harta ini harta pribadi kalau pembahasan kita tadi berkaitan dengan harta yang dimiliki oleh negara yang dimiliki oleh khas negara ya demikian juga selain itu melakukan kedoliman ada kedoliman lain lagi apa kedoliman yang terjadi pada pribadi-pribadi ya orang mengambil harta saudaranya maka ini pun merupakan dosa besar ini insyaallah akan menjadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang kita cukupkan dulu sampai disini mudah-mudahan bermanfaat subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilah ila anta astaghfirullah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh